Intro Camat Medan Satria Taufik mengusulkan program pembangunan sarana prasarana infrastruktur di setiap tempat untuk menangani banjir dan pembangunan di lingkungan jalan protokol Kita akan sesuaikan dengan nantinya pagu indikatif Nah saat ini ketika perangus rembang ini dilaksanakan pagu indikatif kan belum diberikan Tetapi ketika alokasi anggaran pagu indikatif itu belum diberikan Nah insya Allah kita berkaca dari tahun lalu, dari anggaran yang ada di alokasi tahun lalu Kita anggap minima sama dengan itu Karena total sekarang usulan yang kita rekam ada 128 miliar kurang lebih Permohonan dari warga yang harus kita akomodir seluruh kecamatan Di luar itu ada lagi yang melalui pokir itu kurang lebih hampir 32 miliar Nah makanya kalau nilai itu kita akomodir semua tentunya kita juga belum tentu terakomodir semua Tapi kita akan sesuaikan nanti ketika pagu indikatif BAPEDA sudah memberikan Kita akan coba runut mana yang menjadi prioritas dan skala-skala prioritas utama Mungkin sekarang perkeluran itu usulanannya dibatasi 50 Ya pokoknya gini, kalau untuk usulan, kalau usulan saya tidak mau membatasi Karena saya punya prinsip dari tahun 2015 sudah saya lakukan Ketika nanti di kecamatan ada usulan yang harus kita drop, itu tidak di drop Tetapi dia akan masuk di dalam skala prioritas cadangan yang nantinya di 2018 Itu akan dinaikkan menjadi skala prioritas utama Nah jadi kita punya berita acara yang memang tidak terakomodir tetapi menjadi prioritas di tahun berikutnya Nah jadi seperti itu Jadi tidak kita batasi juga Karena kalau kita batasi, toh yang membatasi juga nantinya kita Jadi saya membuat database saja, database usulan Itu nanti kita buat posisinya begitu tahun berikutnya kita usulokan lagi Yang tidak masuk, seperti itu Bagaimana usulan itu? Total usulannya saya lupa ya, tapi jumlahnya hampir 128 miliar Dari 128 miliar hampir 115 miliar itu adalah fisik, sarana-prasarana infrastruktur Yang diusulkan oleh orang yang masyarakat Terutama tadi untuk penanganan budget dan jalan-jalan protokol dan jalan lingkungan Itu yang memang diusulkan oleh orang yang masyarakat Kalau potensi CSR di metasensi bagaimana? Kalau untuk pembangunannya sendiri saya belum bisa prosentasikan karena belum signifikan Belum signifikan baru hanya 12 perusahaan yang mau turun memberikan CSR Dalam bentuk partisipasi yang belum maksimal Baru satu lah saya anggap dari aqua Itu yang sudah memberikan CSR dengan bentuk pembangunan Itu termasuk sanitasi masyarakat ya dan kesehatan Yang lain kan belum itu baru misalnya memberikan bantuan tanaman peminjauan Kemudian misalnya memberi bantuan untuk alokasi pemberdayaan masyarakat melalui misalnya budidaya lele Kemudian ada yang mungkin memberikan juga dalam bentuk pembangunan jalan lingkungan atau saluran perbaikan Tapi itu pun tidak merata Yang lain itu masih bentuknya seperti itu Jadi saya belum bisa Kalau saya prosentasikan saya belum bisa memprosentasikan Karena belum menyeluruh seluruh perusahaan punya tanggung jawab CSR yang sama Ada berapa perusahaan terdata Terdata kalau yang besarnya ya Yang besar yang saya wajib CSR lah Itu hampir 17 perusahaan 17 perusahaan itu yang skalanya sudah level nasional Malah ada yang level multinasional Yang harusnya wajib CSR Tapi ya sampai saat ini kita masih coba menyentuh Makanya waktu itu kan di akhir tahun saya sudah minta kepada lurah pejuang dan lurah medan satria Untuk kita mengundang mereka Kita adakan forum CSR dengan para pengusaha itu Apa yang mereka bisa belikan untuk lingkungan dan apa yang bisa mereka dapatkan dari lingkungan Begitu seperti itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!